Kita awali seputar Bandung Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa seorang pengendara roda 2 diamankan polisi karena membawa senjata tajam dalam operasi yang digelar jajaran Polores Sukabumi Kota di Jalan Veteran 2 Cikolei, Kota Sukabumi. Dalam razia tersebut, polisi berhasil mengamankan puluhan kendaraan bermotor, senjata tajam, dan minuman keras. Senjata tajam disita polisi dari seorang pemuda yang melintas saat razia berlangsung. Pemilik senjata tajam tersebut langsung diamankan untuk diperiksa. Tidak hanya senjata tajam, dalam operasi yang digelar menjelang ASEAN Games 2018 tersebut, polisi juga menyita 6 botol minuman keras dari seorang pengendara yang terjaring razia. Kapolores Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan operasi digelar karena sering terjadi gangguan kamtipmas di wilayah hukum Polores Sukabumi Kota termasuk operasi Among Raga menjelang ASEAN Games. Kegiatan tersebut dilaksanakan berpindah-pindah sesuai kadar acaman ataupun pemetaan lokasi yang rawan. Karena kami duga dengan spek-tek yang terlihat itu untuk trek-trekan. Kemudian juga kami berhasil menyita miras dan juga senjata tajam. Sehingga kami berharap dengan kegiatan ini bisa menekan gangguan kriminalitas di wilayah kota Sukabumi sekitar. Beberapa kendaraan bermotor roda dua diamankan karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Polisi juga secara khusus menyisir para pengendara roda dua yang diduga perandalan bermotor serta pelaku aksi kejahatan jalanan lainnya. Budi Setiawan, Bandung TV